Festival Budaya Menoreh digelar di alun-alun Wates Minggu Sore. Para peserta dari berbagai kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Banten ikut meriahkan festival yang digelar untuk memperingati hari jadi kabupaten Kulonprogo ke-65. Sebanyak 20 kontingan peserta senderatari ikut terlibat memeriahkan festival Budaya Menoreh. Tak hanya dari daerah istimewa Yogyakarta, peserta juga dari kabupaten di Jawa Tengah dan Banten. Berbagai jenis tarian dan kesenian dipentaskan. Tari Batik Walang dari Gunung Kidul, Ngabuduk Bareng dari Pandeglang, Banten, kesenian Kobrosiswo dari Magelang, Joran Beger dari Kebumen, dan berbagai tarian lainnya. Sementara dari Kulonprogo menampilkan bergodo serang rego dari Sami Galuh, Kulonprogo. Sebelum tampil di panggung utama, para peserta diarak dari kampus UN Yogyakarta dan berakhir di Gedung Kesenian, Kulonprogo. Festival Budaya Menoreh digelar pemerintah kabupaten Kulonprogo untuk memperingati hari jadi kabupaten Kulonprogo ke-65. Meski baru pertama kali tampil di Kulonprogo, salah satu peserta dari Banten ini sangat bangga dapat turut serta memeriahkan hari jadi Kulonprogo ke-65. Persiapan gabungan kita sudah seminggu, kalau dari persektor persanggarnya sudah sebelum-sebelumnya, perasaannya bagaimana bisa tampil sampai Kulonprogo ini? Oh, saya meraduk senang, banyak senangnya sih sebenarnya jadi pengalaman baru buat kita semua tampil di tempat di acara ulang tahun. Semarak peringatan hari jadi kabupaten Kulonprogo juga terlihat dari ramahnya penonton yang antusias memadati alun-alun dan jalanan di watas. Ya bagus sih, ada munculin budaya-budaya dari daerah-daerah kayak gitu, jadi kita semuanya jadi tahu punya budaya kayak gini, kayak gini. Banyak sih menarik, banyak pertunjukannya, semuanya menarik. Dalam kelaran kali ini, Pemkap Kulonprogo mengambil tema Mangesti Aruming Bumi Menoreh dan Kepahlawanan. Mangesti Aruming Bumi Menoreh itu adalah bahwa tempat menoreh itu sesuatu yang bernilai tinggi, maka saya sebut Arum. Mangesti itu mengupayakan, mengelola, dan terus mencari potensi. Pemimpin Menoreh sudah menunjukkan lokasi, maka sebetulnya perbukitan menoreh ini punya makna, punya nilai, punya potensi. Jadi namanya Mangesti Aruming Bumi Menoreh ini sendiri. Perbukitan menoreh membentang di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Purworejo, Magelang, dan Kulonprogo. Festival Budaya Menoreh diharapkan dapat mengangkat dan memperkenalkan potensi wilayah di perbukitan menoreh bagi masyarakat luas. Prasitewati melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!